Nih, udah gak sabar liat Richie's TR Family Oke, kan kebanyakan jadi curhat deh Lanjut deh Oke lanjut guys, repet Belum, satu, dua, tiga, repet Assalamualaikum Sebelum tonton videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Jika dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih ya Yang sudah mendukung channel ini Untuk selalu berkembang Love you all Oke, aku ngambil ya guys Tetet Pernah atau tidak pernah Naksir cowok temen Jawab, ayo Satu, dua, tiga Tidak pernah temen-temen Tidak pernah Kenapa kau pernah? Cakep Cakep sih, cakep Demik Keliatannya baik, pinter juga Cerdas gitu loh guys Jadi ya gimana sih Ya pingin gitu loh Tagu Kalau naksir ini Kalau di pemikirannya Tante Tante tuh pengen milikin gitu Kalau di pemikirannya Tante ya Kalau salah mohon maaf ya Tapi kamu lebih kayak kagum aja gitu Mudah-mudahan bisa Dapat seperti itu Dan jauh lebih baik lagi gitu ya Tante Niat jadi pelakor sih Sehingga Cuma kagum aja gitu ya Kagum Kalau Tante tidak pernah temen-temen Apalagi itu pacar temen-temen ini Tidak pernah Tidak pernah naksir gitu Tidak mau juga sih Mungkin bukan Clara juga Tapi sejauh ini belum pernah Alhamdulillah Aku ya kak Aku ya kak Aku ya kari dikit dong Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Pernah atau tidak pernah dilabrak sama orang Aduh muka aku gini banget ya Capek Dari pagi Ayo Satu Dua Tiga Pernah Pernah Eh kebalik Pernah Aku ya Pernah 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 dilabrak lah Cuma gak jadi ngelabrak Cuma wacan aja ngelabrak Kan Tante cowok Eh dulunya ya Dulunya tuh kayak cowok gitu loh Mungkin Ngeri kali gitu Mau ngelabrak ya Mau dilabrak tapi gak jadi ngelabrak Karena Tante ngegas duluan gitu ya Udah kayak singa gitu Jadi gak jadi gitu ya Gak jadi Tapi pernah gitu Udah mendekat Udah mau Kalau ngelabrak kayak Apa kamu gitu gitu ya Jadi ini hampir tidak pernah Eh bukan hampir tidak pernah Hampir dilabrak Tapi tidak jadi dilabrak Begitulah ya Kalau kamu gimana Kamu gimana kak Pernah Ya pernah dong Pas SD Cuman Pas SD tuh kan aku tuh sering pindah-pindah sekolah ya guys Ikut orang dua Jadi pindah-pindah sekolah gitu Terus Nomaden ya Nomaden Terus akhirnya pindah dari kota desa Ke yang uto gitu loh Yang kota Kota uto Sewu kuto Astagfirullah Jadi pindah langsung ke kota gitu ya guys Nah abis itu tuh Pertama itu yaudah deh Biasa-biasa aja Tapi pas udah pertengahan Gak tau salah apa Ya mungkin Menurut mereka salah ya Jadi gak ditemenin gitu Dibully gak? Pernah sih Dibukul Nah dibukul Tapi yaudahlah Biar masa lalu Biar lah masa lalu Cuma gini ya Buat teman-teman di luar sana Bully itu apa sih Maksudnya Kalian bully kalian udah Pasti masuk surga gitu Kan gak kan Jadi buat tukang bully itu Pikir-pikir lagi deh Atau emang gak punya pikiran ya Jadi dia gak tau Jadi bully itu Ngefeknya teman-teman Kita dibullynya Dari SD Tapi itu bisa jadi insecure loh Buat kita gitu loh Sampai kita dewasa Jadi tolong lah Sesama manusia gitu Hargai lah Jangan bully-bully gitu Ngelahirin anak manusia itu Sulit gitu loh Gak mudah Jadi kalian jangan semudah itu Ngebully orang Please Tolong jangan Bully-bullyan gitu loh Kalian gak ada hak Untuk ngebully orang Kalau kalian sendiri Pembully dibully Mau gak? Gak Gak kan Jadi Cinta damai aja gitu Kalian gak ada hak Buat bully orang teman-teman Kalian gak punya Apa ya Gak punya Kekuasaan untuk bully itu Kecuali kalian sudah dipastikan Masuk surga ya Kan gak kan Gak tau kan Jadi tolong jangan dibully-bully ya Teman-teman ya Mantap 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 Ada yang jatuh? Gak ada ya? Oke tinggal dua teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Pernah atau tidak pernah Bohongin ortu Jujur Pernah 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 Tante dulu ya Bismillahirrahim Iya Tante kan pengen beli mainan Cuma kalau beli mainan Mainan zaman dulu tuh Tante kan Anak 90-an Pasti suka beli mainan Aneh-aneh pada zamannya Yang hits kan Kayak Isi binder Ngumpulin isi binder Terus beli pensil ajaib Terus ada lah Kayak gitu Terus Tante itu kan Kalau beli mainan Agak kurang didukung Gitu ya Jadi Dibarengin Beli buku LKS Bapak ini Mau beli buku LKS Bukunya 15 ribu Mintanya 20 ribu Misalnya gitu Maaf ya Kamu pernah gak sih Jangan di contoh ya Teman-teman ya Ya Mohon maaf Kalau aku sih pernah Tapi Iya pernah Kemarin itu sih Mau keluar Namanya anak perempuan ya Dijaga sebaik-baiknya Sama orang tua Asik Asik Nah abis itu Aku pengen keluar Dan gak boleh Nah akhirnya Ya aku terpaksa bohong Keluarnya ke pantai Eh ke rumah temen Gitu Gitu doang sih Keluarnya ke pantai Keluarnya ke pantai Eh izinnya Keluarnya ke rumah temen Keluarnya ke pantai Gitu Sama siapa kak Sama Bita Halo Bita Kamu udah disebut Harus subscribe loh Bita Oh Sekarang kakak ya Ayo Tetet Ya apa Pernah atau Tidak pernah Di ghosting Ghosting ini Apa Ditinggal Ditinggal Sayang sayangnya Ditinggal Ghost kan hantu guys Hantu kan Ngo nota Suka ninggal gitu Oh iya Ayo Satu Dua Tiga Eh Salah Tidak pernah Oh pernah Eh Salah Salah Yang pertama Yang pertama Yang benar Tidak Teman Oke Satu Dua Tiga Tidak Pernah Alhamdulillah 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 Nah buat teman-teman Kak Wula muda Kan udah mama Ini ya Ya Buat Ghosting lebih ke ini kan Ninggalin gitu ya Buat kalian nih Tante lebih ke cowok sih Sebenernya Meskipun cewek mungkin Ada yang ghosting mungkin Tapi kan tante lebih Berpesan buat cowok-cowok Di luar sana ya Jadi kak Kalau ghosting ini Tante gak tau ini bakal nyambung Apa gak sama ghosting Misalnya kak kamu nih kak Kamu itu nanti Kalau ingin dapet Laki-laki Itu carilah yang Bener-bener serius sama kamu Jadi gak main Udah dibaper-baperin Disayang-sayangin Udah dikenalin ke keluarga Katanya ditinggal Tadi tinggal selingkuh Makin sakit Atau ditinggal yang lain Tanpa kepastian gitu Cowok yang baik Adalah cowok yang Pasti Karena cewek itu Tidak butuh pilihan Cewek butuh kepastian Mantap Betul gak Jadi Kalau sudah pada waktunya Waktunya itu Waktunya yang tepat Cowok itu seharusnya nih Udah Ada kepastian buat cewek Jadi alangkah Lebih baiknya Kalau sudah sama-sama siap Datengilah Permisi Tok-tok-tok Datenglah ke rumah cewek Bapak Ibu Assalamualaikum Saya ingin Serius Dengan anak bapak Dan ibu Jangan tiba-tiba Ditinggalin Ya teman-teman ya Jadi Carilah cowok seperti itu Karena cowok seperti itu Biasanya cowok yang bertanggung jawab Yang insya Allah Dari segi agama juga baik Ya teman-teman Karena dia tahu 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 Apa ya Artinya itu loh Artinya sebagai cowok yang baik itu tahu Kemudian dia sopan Sama cewek Ya Jadi cari cowok itu yang sopan Jadi cewek itu Dari atas sampai bawah itu Bernilai banget gitu Dan Wajib dilindungin Wajib dihargain gitu Jadi buat para cowok-cowok Jangan so-soan deh Mainan cewek gitu ya kan ya Jadi lindungin dia Jaga dia Jaga Hatinya dia Gitu ya Lemah-lembut Bertanggung jawab Setia Dan mudah-mudahan kakak nanti Pada saat waktu yang tepat Ya Ditemukan sama jodoh yang seiman Amin Yang baik agamanya Yang rupawan Insya Allah Ya Yang soleh Terus Juga Setia sama kakak Tanggung jawab sama kakak Amin Ya Allah Amin ya Dan mudah-mudahan Jodohnya juga Bener-bener menjaga kakak gitu ya Di waktu yang serius Datengin orang tua kakak Dan minta kakak Nanti ya teman-teman Kalau kamu sudah tepat waktunya ya Ya Sebelum itu Kamu sekarang dari sekarang Mempersiapkan diri dulu loh Jadi wanita yang baik Karena wanita yang baik Insya Allah Jodohnya baik Ya Terus jadi wanita yang Soleha Karena kamu muslim ya Kalau kamu jadi wanita soleha Insya Allah Jodohnya soleh Dan kamu harus menjaga Kerapian dirimu Aurotmu Ya Kayak gitu Nanti suamimu Insya Allah akan menjaga Itu gitu ya kak ya Oke Apa sih ini Kok jadi begini Weh 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 Pesan buat para cewek Yang pernah di ghosting Janganlah kalian bersedih Masih banyak cowok Di luar sana gitu ya Kalau kalian mau cinta Sudah cinta saja Tapi jangan terlalu cinta Nanti sakit Karena yang memberi cinta Itu Allah Sebaiknya kita harus Lebih cinta sama Allah Dulu daripada makhluknya Biar kalau Ya kalau gak jodoh Atau apa Gak terlalu sakit hati Gitu ya Yang penting buat cewek-cewek Harus bisa menjaga diri Tentu punya anak cewek Jadi harus Deg-deg kan gitu loh Harus bisa menjaga diri Cowok yang gak baik Adalah cowok yang Udah baper-baperin kamu Udah megang-megang kamu Kamunya ditinggal Gak ada keseriusan No Ya Kalian tuh berharga teman-teman Cewek tuh sangat-sangat Berharga ya Jadi kalau ada cowok Seperti itu Lebih baik Pak permisi Pintunya di luar Silahkan keluar Begitu ya teman-teman ya Udah ya Jadi ngalor ngedo Keep spirit Keep spirit Wanita Oke terima kasih teman-teman Itu tadi Video Lucu-lucuan kita Gitu ya Challenge pertama kita Gitu ya Nah kalau teman-teman suka dengan video seperti ini Mohon dukungannya dan kalian komen Kira-kira Aku suka nih video kayak gini gitu Atau Bikin video ini dong Boleh nih Boleh banget Teman-teman komen ya Dan mohon maaf Kalau misalnya ada salah kata dari tadi Dari awal sampai sekarang ya Mohon maaf Mohon dimaafkan teman-teman Mau nih Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Like Subscribe Comment Share Ke media sosial Dan teman-teman Semoga video ini bermanfaat ya Amin Jangan lupa Serepet dulu Serepet Tinta kalian Gimana kak Gini dong Terangin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye